Intro Pemirsa JV Tenggo berkolaborasi bersama Tenggo Bali, Tenggo Bliss menggelar festival bertajuk Indonesian Metropolitan Dance Championship yang berlangsung 14 hingga 17 Juli 2022. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan workshop dan akhirnya ditutup dengan penampilan Tenggo dari Jawa Tenggo. Diharapkan festival ini bisa menjadi wadah para komunitas pecinta Tenggo Dance dan salsa dari berbagai wilayah di Indonesia untuk saling berbagi dan berinovasi. Dalam Indonesian Metropolitan Dance Championship terdapat beberapa kategori yang diperlombakan yakni Tenggo Argentina kategori beginner and professional dan salsa kategori beginner and professional. Tak hanya itu, rangkaian acara juga diisi dengan workshop tentang gerakan atau movement tahapan dasar Tenggo Dance yang dipandu Amelia dan Matthew dari Jawa Tenggo. Amelia Rambe selaku organizer Indonesia Metropolitan Dance Championship mengatakan tujuan digelarnya Indonesian Metropolitan Dance Championship adalah memotivasi komunitas khususnya Tenggo dan salsa agar dapat saling berbagi ide kreatif dan sekaligus berlatih skill dance, bike, tango maupun salsa sehingga bisa terus berkembang. Terkait perkembangan Tenggo Dance di Jakarta dan Bali yang melihat sudah sangat berkembang dengan baik. Maka dari itu pihaknya membuat sebuah wadah yang berkolaborasi dengan Bali Tenggo Bliss untuk membuat event-event khususnya Tenggo dan salsa dance yang diharapkan lebih banyak menarik komunitas-komunitas agar bisa bersama berbagi inovasi. Indonesian Metropolitan Dance Championship digelar untuk kali pertama dan Bali dipilih menjadi tuan rumah. Dalam kompetisi ini kategori salsa mayoritas diikuti warga asing sementara untuk Tenggo Dance karena dibuat untuk tahap nasional maka pesertanya mayoritas warga Indonesia. Untuk event berikutnya pihaknya akan menyiapkan tahap internasional untuk Tenggo Dance. Tenggo sih perkembangannya lumayan pesat ya di sini, di Indonesia ini, di Jakarta maupun di Bali ya nah untuk itu kita membuat wadah dengan ibu indah kita membuat wadah sesuatu seperti kompetisi dan festival supaya untuk meng-create komunitas yang lebih banyak lagi. tahun sebelum, untuk Metropolitan sendiri kita baru pertama kali yang join kompetisi di salsa kita ada warga negara asing kalau untuk tanggungnya sendiri karena ini kita bikin untuk tahap nasional dulu jadi semua partisipan itu berasal dari Indonesia. ya, tapi next time mungkin di tahun kedua kita bikin lebih ke internasional mengundang, karena kan ini masih baru selesai pandemik ya orang juga masih mau datang ke Bali. Rencananya tahun depan kita, kita rencananya bikinnya di Jakarta jadi pindah-pindah gitu, nanti ya tahun ini di Bali tahun depan di Jakarta, next year-nya lagi mungkin kita balik lagi ke Bali. Sementara Idara Hayus Lagu Organizer Bali Tenggo Blitz juga mengungkapkan hal serupa event Indonesian Metropolitan Dance Championship tak hanya sekedar ajang kompetisi dan menjadi pemenang ajang ini juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas Tenggo dari berbagai wilayah di Indonesia untuk saling menari bersama, serta mengenal dan juga mengembangkan diri ia menjelaskan Tenggo sendiri memiliki dua macam jenis yaitu Tenggo Ballroom dan Tenggo Argentina Tenggo ia juga mengaku Tenggo Dance bukanlah sekedar dance biasa namun juga harus berkoneksi dengan partner dance yang benar-benar menggunakan perasaan dalam menarikannya demi menciptakan kolaborasi gerakan dance yang seirama ia mengatakan untuk di Bali sendiri minat Tenggo Dance sama-sama didominasi oleh warga lokal dan warga asing yang berlibur ke Bali maupun yang sudah menetap lama di Bali masyarakat lokal maupun warga negara asing yang ingin belajar Tenggo dengan instruktur profesional bisa bergabung ke Java Tenggo untuk yang di luar Bali sedangkan untuk di Bali masyarakat cukup menghubungi Bali Tenggo Bliss yang setiap hari Sabtu yang melaksanakan Milongga atau menari di Seminyak Bali Hotel atau bisa bergabung grup Tenggo Star Bali Tenggo Bali Club dan Tenggo in Ubud Tenggo itu jadi merupakan salah satu tarian latin jadi banyak sekali tarian latin dia ada salsa, caca, bercatak, banyak sekali dan Tenggo adalah salah satunya ada dua macam Tenggo ada Tenggo Borum, Borum Tenggo atau Argentinian Tanggung jadi yang kita ini lebih ke Argentinian Tanggung jadi yang pertama di Indonesia itu Tenggo sebenarnya ada di Bali kita masih berkembang masih berkembang memang tidak ya kalau saya bilang tidak sebanyak kalau di salsa itu lebih karena ini saya bisa jelaskan bedanya kalau di salsa itu fun tapi kalau Tenggo itu lebih kekoneksi lebih classy dan lebih keperasaan jadi benar-benar bahasa Indonesia dengan menyaksikan acara ini teman-teman semuanya mau mencoba untuk belajar Tenggo dengan senang hati hubungin kita kalau di Jakarta hubungin saya kalau di Bali bisa hubungin India dengan Jawa Tanggung di Jakarta dengan Jawa Tanggung di tempat berbeda yang berlokasi di Kumala Pantai Hotel menutup dari Indonesian Metropolitan Dance Championship disuguhkan dengan penampilan memukau dari Jawa Tenggo dengan menampilkan performa Tenggo Dance yang dibawakan Amelia dengan Matthew diharapkan ajang Indonesian Metropolitan Dance Championship dapat menjadi wadah positif khususnya generasi muda untuk berkreativitas khususnya di bidang Tenggo dan Salsa Dance Madirisma Bali TV